Intro Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Sungai Cibareno meluap dua desa di kecamatan Cisolok, Sukabumi terendam bajir. Kewatir Ruang Kelas Ambruk, orang tua murid SD Negeri Sinagar Tasik Malaya membuatkan ruang kelas darurat dari kayu dan bapu. Para petambah diberanakan Subang Kelimpungan karena kesulitan mendapatkan BBM solar subsidi bagi pompa air yang dibutuhkan saat panen ikan. Ya kita awali informasi pertama, sungai Cibareno yang terletak di perbatasan Sukabumi, Banten meluap. Berbarangan dengan gempa berkuatan 5,5 magnitude yang mengguncang wilayah bayah Banten. Akibatnya puluhan rubah di dua desa terendam bajir. Warga Bantar Kalapa, desa pasir baru kecamatan Cisolok, kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Banten panik karena arus sungai Cibareno tiba-tiba deras dan meluap pada minggu petang. Aliran sungai cukup deras terjadi berbarengan dengan gempa bumi berkekuatan 5,5 magnitude yang mengguncang wilayah bayah Banten. Warga berhamburan keluar rumah takut bangunan rumahnya roboh karena getaran gempa terasa hingga ke wilayah ini. Meluapnya sungai Cibareno merendam dua desa di kecamatan Cisolok, desa Cibareno dan desa pasir baru. 70 rumah warga di dua desa, area pesawahan, tempat ibadah serta sekolah terendam banjir. Sekitar jam 5 lewat 20 setelah gempa 5,5 sekeliter itu air langsung banyak, gede gitu. Berapa rumah yang terdampak? Sekitar 35 rumah. Jadi semua kampung Bantar Kalapa itu kena bencana dan airnya itu sampai selutut lebih gitu. Itu terendam semua? Terendam semuanya. Selain rumah? Masjid lain atau kalah? Masjid dan sekolah, MI Bantar Kalapa itu semua kena banjir. Minggu malam banjir surut. Warga secara gotong royong membersihkan lumpur yang tersisa dari banjir. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dua rumah rusak dindingnya jebol dan satu bangunan pembuatan tahu hanyut terbawa banjir. Warga diimbau agar selalu waspada cuaca ekstrim. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Hujan ras menyebabkan tebing setinggi 20 meter di Sukasari, Kota Bogor, Longsor. Longsor merusak dua rumah warga serta menyebabkan dua orang teruka. Dua rumah warga di kampung Sukamulya Desa Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, ditimpa tebing Longsor pada minggu sore. Bencana ini membuat pemilik rumah panik karena tembok rumahnya jebol. Pemilik rumah terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan terjadi Longsor susulan. Selain itu, Longsor yang disebabkan oleh hujan teras melukai dua orang warga. Kedua korban dirawat di rumah sakit Fania karena mengalami luka yang cukup parah usai tertimpa tembok yang jebol. Dua rumah yang terkena, yang lain terdapat, yang kena, yang parah dua rumah. Yang dua, yang satu rumah yang ada korban, tapi sudah ditakutkan. Korban berapa orang, Pak? Dua. Mereka berada di mana? Ada di kamar. Itu lukanya di bagian apa saja, Pak? Kalau luka di tangan ini. Menurut data dari Timsar, dua rumah warga rusak parah sedang empat rumah lainnya mengalami retak. 33 kepala keluarga mengungsi ke masjid di kampung sekitar. Kecamatan Bogor Timur. Iwan Kurniawan melaporkan dari kota Bogor. Seorang bocah perempuan di kota Bogor tewas terseret arus sungai Cisadane. Jasad korban ditemukan Timsar gabungan 5 km dari lokasi pertama kejadian. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian dimakamkan. Bunga Nova Alvia. Perempuan berusia 12 tahun terseret derasnya aliran sungai Cisadane. Saat bermain dengan teman-temannya di kampung Kapling Panorama, Kelurahan Sindang Barang, kota Bogor pada Sabtu sore. Bunga diduga terpeleset, lalu terjatuh ke sungai hingga terbawa arus. Kejadiannya kemarin sore ya, kemarin sore jam 16. Ayo mau kekali, mau mandi atau buku gitu disitu. Kemudian ada arus ya disitu dia jatuh. Jatuh, akhirnya ya. Bunga itu tertolong dan laporan dari saudara-saudaranya, dari adik-adiknya. Yang bersangkutan nanti di sungai Cisadane. Pada minggu pagi, tim SAR yang melakukan pencarian, menemukan jasad korban 5 km dari lokasi pertama kali bunga terjatuh. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Usai dievakuasi, jasad bunga kemudian dibawa ke masjid untuk disalatkan, selanjutnya dimakamkan di TPU yang tidak jauh dari rumah duka. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sementara pasca musibah longsor di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, warga telah memperbaiki rumah mereka. Namun bangunan madrasa dan pos ronda yang rusak tertimpa longsor masih dibiarkan. Kondisinya masih dinilai berbahaya karena berada di bawah tebik. Bekas musibah longsor pekan lalu di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta masih terlihat. Warga perlahan telah memperbaiki rumah mereka. Tetapi bangunan yang rusak tertimpa longsor masih belum bisa diperbaiki. Seperti pos ronda di Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, tidak lagi berdiri tegak usai terbawa tanah yang longsor. Bangunan pos ronda yang rusak dan terguling untuk sementara dibiarkan karena posisinya yang berada di atas tebing. Kondisi yang sama juga terlihat pada bangunan madrasah Nurul Huda yang tertimpa longsoran tebing setinggi 15 meter. Ruangan sekolah rusak berat dan tidak bisa lagi digunakan belajar-mengajar. Rencananya untuk sementara aktivitas belajar akan dipindahkan ke lokasi lain yang lebih aman. Kerugian di sekolah ini ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Kalau kerugian, kalau lihat dari material yang seperti ini, kan bangunan yang ini sekitar di atas 100 juta lah. Terus yang DRW, yang rumah rata-rata 15 jutaan kerugian materialnya. 100 juta lebih ya? Ya, berarti 100 juta lebih ya. Longsor terjadi di tujuh titik namun tidak sampai menelan korban jiwa. Khawatir dengan longsor susulan, perbaikan di titik longsor akan dilakukan menunggu kondisi agar benar-benar aman. Zena Larifin melaporkan dari Purwakarta. Banjir besar dari sungai Cibuyu, Cihaur, Beti, Ciamis, masuk ke jalan raya Ciamis, Bandung, mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor hanyu terhempas bajir. Tim SAR masih melakukan pencarian terhadap korban. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban terserat banjir yang terjadi pada Jumat malam di Ciamis. Banjir besar dari sungai Cibuyu, Ciamis, masuk ke jalan raya Ciamis, Bandung, mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor hanyut terhempas banjir. Korban yang diketahui bernama Wawan, warga Raja Pulau Tasik Malaya, hanyut terbawa banjir dan menghilang, sementara sepeda motornya tersangkut di pembatas jalan. Tim SAR terus melakukan pencarian, namun korban belum juga ditemukan. Pelaksanaannya dibagi dua, yaitu dari susur darat, kemudian dari susur sungai itu sendiri. Yang dari darat itu dimulai dari TKP terjadinya kejadian, sampai dengan ke muara sungai Citandui. Kemudian yang dari susur airnya, dari sungai Citandui sampai dengan ke Gunung Cukup. Pencarian dilakukan sepanjang sungai Cibuyut hingga ke sungai Citandui, yang merupakan muara sungai Cibuyut. Diduga korban sudah masuk ke sungai Citandui karena kondisi banjir yang tengah besar. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Banjir di Dayakolot Kabupaten Bandung mulai surut. Sedang tanah longsor di Cikalongwetan Bandung Barat merusak sejumlah rumah warga. Senin pagi, banjir yang menggenangi rumah warga di Dayakolot Kabupaten Bandung berangsur-surut. Namun masih ada warga yang bertahan di lokasi pengungsian. Mereka yang bertahan adalah warga Kampung Bonjung Asi, yang sebagian adalah lansia. Mereka khawatir banjir besar luapan sungai Citarum kembali datang. Apalagi curah hujan tinggi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kampung Bonjung Asi memang paling parah terdampak banjir dibanding sejumlah wilayah lainnya seperti Kampung Balero, Babakan Sangpuriang, dan Citarum. Selain posko pengungsian, pemerintah juga telah memasang kamera CCTV di beberapa titik sehingga lokasi banjir di permukiman bisa diketahui. Saat ini, banjir di beberapa titik sudah berangsur-surut dan menyisakan genangan. Akibat banjir kali ini lebih dari seribu unit rumah terendam banjir setinggi 1 meter. Yang tergenang ada 11 RW di desa Dekorong. Yang paling terdalam di RW 4 sekitar 1 meter. Dan untuk pagi ini, Alhamdulillah sudah surut. Yang tergenang tinggal 7 RW lagi. Ketinggian tata-tata 60 sampai 70 cm. Untuk pengungsi ada 11 kakak, 21 jiwa. Kalau rumah adalah yang terdampak, sekitar 1.000 rumah yang terendam. Sejumlah petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung Barat Senin pagi dengan hati-hati membantu warga memindahkan perabotan dari dalam rumah yang berada tepat di bibir tebing setinggi 20 meter di Kampung Cisomang, Keselamatan Cikalong, Wetan, Bandung Barat. Tindakan warga memindahkan perabotan rumah ke tempat yang lebih aman dilakukan karena tebing ini kembali longsor. Akibat longsor, bagian depan rumah milik keluarga wawan hancur. Bahkan posisi bangunan sebagian menggantung di bibir tebing. Kondisi ini memaksa pemilik rumah mengungsi. Akibat longsor, tiga keluarga terdiri dari sembilan orang harus mengungsi. Longsor dipicu hujan deras sejak minggu pagi hingga sore. Puncaknya, longsor terjadi Senin pagi pukul 5.30. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini karena saat kejadian, sebagian warga sudah beraktivitas keluar, seperti pergi ke ladang dan pasar sehingga rumah dalam keadaan kosong. Pertama mau hujan deras dari pagi sampai sore enggak reda-reda. Kemungkinan tanah juga bisa labil, Pak. Ini udah kedua kalinya longsornya. Pak, ini warga yang tinggal di sini sudah mengevakuasi barang-barang, Pak? Sudah dikosongkan, harus dikosongkan, Pak? Sudah, sudah dikosongkan. Sementara tinggal di mana, Pak? Ini warga yang... Ya, Pak, ini di rumah saya, di rumah saya, di rumah PRT. Belum ada posko gitu, Pak? Belum, belum. Selain merusak rumah warga, longsor juga menutup areal sawah. Akhir pekan lalu, longsor tembok penahan tanah juga menimpa dinding tembok pabrik cemilan dan menewaskan seorang pekerja. Warga diimbau agar tetap puas pada, terutama mereka yang tinggal di bibir tebing. Apalagi dalam beberapa hari ke depan, curah hujan tinggi dan meningkatkan potensi terjadinya pergerakan tanah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Banjir yang sempat merendam ratusan rumah warga di kecamatan Sindang Barang, Cianjur berangsur-surut. Banjir yang sudah terjadi sebanyak tiga kali disebabkan tidak adanya gorong-gorong tertutup proyek Jalan Nasional Jabar Lintas Selatan. Banjir yang merendam ratusan rumah warga di dua desa di kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur pada minggu malam berangsur-surut pada Senin pagi. Warga di desa Saganten dan desa Jayagiri membersihkan sisa lumpur yang terbawa banjir di rumah mereka masing-masing dengan menggunakan alat seadanya. Selain merendam rumah, banjir juga merendam area persawahan warga. Banjir yang sudah terjadi sebanyak tiga kali disebabkan tidak adanya gorong-gorong atau saluran pembuangan air setelah tertutup proyek Jalan Nasional Jabar Lintas Selatan. Sehingga setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi air menggenangi permukiman warga. Sekitar 200 rumah, kebanjiran sudah tiga kali Oh, sudah tiga kali kebanjiran ini? Masalahnya, kan dulunya di sini ada gorong-gorong seperti sekarang kan tidak ada satu saluran kaki waduk itu kecil tapi sekarang sudah dibasarin, sudah lumayan tapi di sini gorong-gorong tidak ada Usai banjir surut di kampung Cigarogol Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Jianjur warga dikejutkan dengan munculnya ular sanca sepanjang 3 meter Keberadaan hewan melata ini pertama kali diketahui saat ular sedang memakan hewan ternak milik warga Usai ditangkap, ular sanca ini selanjutnya akan dilepasliarkan di habitatnya yang jauh dari permukiman warga Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Jianjur Terima kasih